hai 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 selamat datang di channel bersama Yani hari ini saya mau bikin kue bugis yang super legit 1 butir kelapa yang sudah diparut ini harus kelapa muda ya kemudian 4-5 lembar daun pandan 250 gram gula pasir dan setengah sendok teh garam panaskan wajan beri air kurang lebih 100 mili masukkan daun pandan gula pasir dan garam direbus sampai airnya mendidih hai 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 setelah airnya mendidih masukkan kelapa yang sudah diparut lalu diaduk-aduk sampai airnya kering harus kering ya supaya kuenya tidak basah hai 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 Jakob hai 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 reaktifkan isa kalau sudah kering seperti ini siap untuk digunakan kalau sudah kering seperti ini sisihkan dahulu 320 gram tepung beras ketan putih kemudian ditambahkan 150 gram tepung ketan hitam setengah sendok teh garam diaduk-aduk sampai tercampur rata lalu tambahkan air kurang lebih 200-240 mili masuknya bertahap Hai supaya kita tahu kalau misalnya sudah bisa dibentuk nah airnya di stop aja di sini saya akan menambahkan 65 mili santan kental supaya rasanya lebih gurih kalau teksturnya sudah bisa dibentuk seperti ini ini tandanya di stop airnya kemudian saya akan bulat bulat-bulatkan ditimbang-timbang beratnya 25 gram setelah ditimbang dan dibulat-bulatkan Hai sekarang dibentuk isiannya juga dibulat-bulatkan ya supaya mudah untuk dimasukkan ke dalam adonan tepung ketan Hai selamat menikmati sudah selesai masukkan ke dalam cetakan yang sudah dioles dengan minyak goreng lalu dikukus saya menggunakan panci Lopresto keluaran dari stain cookware panci ini lebih cepat memasak 30% dibanding panci biasa jangan lupa ya tutupnya dikasih kain serbet supaya airnya tidak menetes ke bawah sangat cepat sekali setelah 10 menit wow hasilnya sudah matang ini langsung dipindahkan ke ke atas daun pisang yang sudah dioles dengan minyak goreng mari kita coba ini teksturnya lembut banget legit padat teman-teman kalau kelapanya ukuran besar ini bisa untuk 1,5 resep selamat mencoba sampai ketemu lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe resep ini jadi 30 pieces kalau mau dijual dibungkus bungkusnya dioles dulu ya dengan minyak goreng nah cara bungkusnya seperti ini selamat mencoba teman-teman selamat berjualan yang mau berjualan atau yang mau buat acara halal bihalal enak banget deh kue tradisional jangan lupa selalu follow ke instagram youtube sampai ketemu lagi salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati